Halo guys, welcome back with Kiki Sales Toyota Kali ini di depan kita ada Toyota Ryze 1.0 Turbo GR Sport Dengan Toyota Ryze 1.0 Turbo tipe G Kebetulan tipe G nya ini manual Cuman G manual dengan tipe G Matic Itu tidak ada perbedaan antara tampilan dengan fiturnya Hanya beda transmisi saja Jadi tidak ada salahnya Kiki untuk membandingkan Perbandingan antara tipe GR Sport dengan tipe G yang non GR Sport Nah jadi untuk sahabat Kiki yang akan melakukan pembelian Toyota Ryze tipe G Manual automatic Ya sama saja seperti ini Yang Kiki review, yang Kiki bandingkan dengan tipe GR Sport yang ada di depan ini Langsung saja kita mulai Apa saja perbedaannya dimulai dari depan Dimulai dari grill tipe GR Sport Ini berbentuk trapezoidal Sama saja tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan chrome atau apapun di grillnya Namun di sininya ini kalau tipe GR Sport Itu ada logo GR Sport Namun kalau yang di tipe G Ini tidak ada emblem apapun Nah kemudian dari headlamp Kita hidupin dulu lampunya Kita hidupin dulu lampunya Beserta dengan lampu C nya Kemudian yang tipe G kita hidupin juga Supaya Anda mudah Sangat mudah untuk membedakannya Nah ini dia Sudah kita hidupkan Jadi silahkan dilihat perbedaannya Tuh ya Untuk yang tipe GR Sport Lampu headlamp nya Ini memakai LED multi reflektor Dengan lampu C Sequential running Jadi lampu LED Lampu C nya ini Sequential running Seperti jalan gitu ya Itu namanya sequential running Nah kemudian kalau yang tipe G Ini masih belum memakai Lampu Lampu C LED Masih pakai bohlam yang Kelap-kelip seperti Biasanya Namun untuk lampu headlamp nya Ini sama-sama memakai LED multi reflektor Nah kemudian untuk yang tipe GR Sport Itu sudah dilengkapi dengan DRL Day running light Ini dia Dan fog lamp sudah Sudah ada Kemudian ada tambahan body kit Yang membawa kesan Mobil ini terlihat Makin sporty Nah untuk yang tipe G Ini masih belum ada DRL Day running light Namun untuk fog lamp nya Ini sudah ada Dan masih belum ada Body kit Untuk Menambah kesan sporty nya Jadi Untuk Tipe GR Sport Dengan tipe G Ini perbedaannya Hanya di Untuk di depannya Itu Kalau Kiki boleh bilang GR Sport itu Lebih sport Kalau yang tipe G Itu lebih elegan Gitu ya Nah kemudian Kita beralih ke samping Samping kiri ya Kebetulan Kalau semua yang 1.0 turbo Itu semua ada Emblem turbo nya Sama Yang tipe G Juga ada Emblem turbo nya Kemudian Lampu Kemudian Untuk spion nya Ini sama Sama-sama ada Lampu sein LED Kalau yang tipe G Sama Ini ada Lampu sein LED Nah kemudian Handle door nya Ini sama-sama Chrome Kemudian Yang tipe G Juga sama-sama Chrome Nah kemudian Untuk bawahnya ini Ini ada tambahan Body kit namanya Maaf ya Mobil nya kotor Belum dicuci Nah kemudian Untuk yang tipe G Eh GR Sport Ini ada Body kit Kalau yang tipe G Ini masih belum ada Body kit Nah kemudian Untuk Velg nya Untuk velg nya Kalau yang tipe GR Sport Nih Dia Full black ya Jadi Warnanya hanya satu Full black Dan ini glossy Bukan Hitam yang Mid Atau Dove Nah kemudian Untuk profil Roda nya Untuk profil Roda nya Ini dia Ukurannya 205 Per 60 Ring nya 17 Kita lihat Yang tipe G Untuk yang tipe G Sama 205 Profil Roda nya Profil rodanya Ini sama 205 205 Per 60 Ring 17 Namun Untuk yang tipe G Ini masih memakai Two tone color Matching Jadi ada warna Krum dan warna Hitam Blossy Nah kemudian Kita beralih Ke Belakang Di belakang Ada apa saja Jadi Untuk lampu belakangnya Ini sama Sama-sama Memakai LED Dari belakang Sama Namun Kalau yang tipe GR Sport Ini terlihat Makin sporty Karena disini Ada Ada Velg Apa namanya Ada Body kit nya Jadi kalau yang tipe G Ini masih belum ada Kemudian Untuk disini Ada reflektor Ya ada reflektor Sama Ya tipe GR Sport Juga ada reflektor Kemudian Untuk Sensor parkirnya Di tipe GR Sport Pastinya juga Sudah ada Nah tuh Ada sensor parkir Ini ada sensor parkir Disini Kemudian Untuk kamera parkirnya Disini juga Sudah ada Disini Untuk kamera parkirnya Juga sudah ada Untuk yang tipe G Kemudian Kita lihat Defogger Ya sama-sama Tidak ada Defogger Di GR Sport Gak ada Di G juga Gak ada Nah kemudian Untuk spoiler Ini spoiler Spoiler nya Juga sudah Ada HMSL Hikmon Stop lamp Sama-sama Di tipe G Juga sudah ada Nah kemudian Disini Sarfin antena Ini juga sudah Dilengkapi di Tipe GR Sport Dan tipe G Sama saja Nah kemudian Kita beralih Ke sebelah kanan Sebelah kanan Di baris kedua Nah Terlihat disini Auranya beda banget Disini Kelihatan sporty banget Karena Warnanya Warna joknya Ini Hitam Full hitam Dan di kombinasikan Dengan Kulit ya Soft touch Kalau yang di Tipe G Itu masih Memakai Full fabric Gak ada Kombinasi Full fabric Gak ada Kombinasi Apa namanya Kulitnya Meskipun di Headrest nya Headrest nya Nah ini sama semua Nah Ini perbedaannya Untuk di interiornya Kalau yang tipe Kalau yang tipe G Itu Justru ada Ada list nya Berwarna Merah Kalau yang tipe G Manual Matic Sama saja Dan disini Dikisi AC nya Ini ada list Warna merah juga Nah kalau yang tipe GR Sport Kalau yang tipe GR Sport Ini justru Malah full black Jadi kelihatan Auranya itu Sangat Kental Aura sportnya Seperti ini Dan di Headrest nya ini Ada Emblem GR Sport Di headrest nya Ada emblem GR Sport Nah Kemudian kita Langsung masuk Aja Sebelum kita masuk Disini Untuk Tipe G Malmuk Tipe G Maupun tipe GR Sport Itu sama-sama Ada Kilas Nah kita Ketika masuk Tinggal Gosok Aja Gosok Ininya Apa namanya Garis 2 ini Karena ini Touchscreen Nah Kemudian Ini interiornya Tuh Ini interiornya Mari kita hidupkan Bentar Mari kita hidupkan Mobilnya Kita injek rem dulu Sampai ini hidup Kemudian kita pencet Nah Tuh Nah Ini tampilan Untuk LED Apa LCD MID nya 7 inci Jadi Tampilan Untuk MID nya Ini Speedometer nya Ini bisa Kita ganti Sesuai dengan Selera kita Nah Kita ganti Disini Kita Pilih Design Kemudian Disini Ada Empat Pilihan Terserah Mau pilih Yang mana Kemudian Di Speedometer Ini Di Pojok Sini Ada Udo Kemudian Disini Ada Bensin Ada BBM Kemudian Disini Ada Kilometer Per Jam Ada Kecepatan Kemudian Disini Ada Jam Nah Kita Geser Ke kiri Ini Indikator Eco Nah Kemudian Untuk Steering Untuk Yang Tipe GR Sport Ini Sudah Terbaru Dengan Kulit Nah Kemudian Di Sebelah Sini Ini Soft Ya Disini Soft Biar Gampang Untuk Membedakannya Kiki Review Satu Satu Ini Setir Setir Kemudian Setelah Setir Ini Speedometernya Dan Ini Soft Nah Kemudian Kita Beralih Ke Tipe G Kalau Yang Tipe G Gimana Ya Sama Disini Ada Gilles Handle Doorknya Groom Kita Masuk Aja Nah Ini Interior Untuk Yang Tipe G Sekilas Sama Nah Kita Starter Dulu Kita Hidupin Nah Ini Dia Tuh Speedometernya Speedometernya Sedikit Banyak Sama Ya Oh Oke Ini Speedometernya Sama Banget Cuman Displaynya Ini Desainya Ini Beda Sama Yang JR Sport Tadi Nah Kita Samain Aja Oh Ya Udah Ini Oke Kemudian Perbedaannya Lagi Di Steering Wheelnya Di Steering Wheelnya Ini Masih Belum Ada Balutan Kulit Dan Disini Ternyata Sudah Soft Touch Ya Kemudian Disini Di Console Booknya Juga Sudah Soft Touch Oke Kemudian Ini Ternyata Yang Beda AC Jadi Kalau Disini AC Tampilannya Yang Beda Tampilannya Sama Sama Tidak Ada Arah Hembusan Meskipun Yang Di Tipe JR Sport Nah Kemudian Untuk Head Unitnya Kalau Yang Tipe G Ini Berukuran 8 Inci Dan Kemudian Bentar Kita Lihat Juga Close Dulu Tiling Nah Kita Lihat Di JR Sport Itu Sudah Pakai Miracast Atau Masih Tiling Juga Nah Kemudian Ya Kita Bindah Dulu Kita Pindah Dulu Oke Nah Tampilannya Untuk Yang JR Sport Memang Kesannya Lebih mewah Untuk AC Ini Tidak Pakai Tombol Tapi Ini Pakai Putaran Seperti Ini Pakai Tuas Putaran Gini Nah Sama Ini Tidak Ada Tidak Ada Arah Hembusan Kemudian Disini Ada Sirkulator Ya Sama Seperti Yang Di Tipe G Nah Kemudian Ya Kita Mau bahas Head Unitnya Close Kita Mau bahas Head Unitnya Ternyata Sama Sama-sama Memakai Tiling Masih Belum Memakai Miracast Jadi Tiling Ini Gunanya Untuk Menyambungkan Tampilan HP Kita Dengan Kabel USB Yang Kita Sambungkan Di HP Kita Dicolokin Kesini Kemudian Kita Download Namanya Aplikasi T-Link Di Playstore Kita Nah Kemudian Untuk Steeringnya Ini Sudah Tahu Tadi Bedanya Nah Kemudian Bedanya Disini Ada Steering Sweatnya Steering Sweatnya Kanan Dan Kiri Nah Kita Lihat Yang Yang Di Tipe G Itu Apakah Ada Steering Sweatnya Meskipun Ada Nanti Apa Berbedaannya Nah Disini Untuk Menyetting Head unit Yang Sebelah Kanan Untuk Yang Kiri Itu Untuk Setting MID Multi Information Display Dan Ini Untuk Menambah Volume Ini Untuk Mengurangi Volume Dan Disini Ada Tombol Namanya Drive Mode Ini Bisa Menjadi Power Mode Atau Menjadi Eco Mode Ketika Kita Pencet Kita Pencet Nah Warnanya Jadi Orange Kalau Orange Menjadi Power Power Mode Kita Pencet Lagi Itu Warnanya Ijo Tuh Kalau Ijo Berarti Eco Mode Nah Kita Pindah Ke Tipe G Jadi Di Tipe G Nanti Ini Steering Sweatnya Apakah Ada Perbedaan Nah Oke Steering Sweatnya Ternyata Ternyata Tidak Ada Bedanya Yang Kanan Ini Untuk Setting Audio Head Unit Kalau Yang Kiri Untuk Setting Apa Ini Namanya MID Nah Ternyata Disini Tidak Ada Power Mode Tuh Tidak Ada Power Mode Atau Tidak Ada Eco Mode Nah Kemudian Untuk Dashboard Kita Lihat Oke Ini Dashboard Sama Banget Cuman Kalau Yang Tipe G Itu Yang Saya Bilang Tadi Disini Ada Gisi AC Yang Ada List Warna Merah Gitu Oke Untuk Fitur Yang Ada Disini Kalau Yang Di Tipe G Ini Oke Ini Sudah Retrack Kemudian Tentukan Kalau Kita Di Posisi Auto Gini Ketika Kita Kunci Mobilnya Pasti Nanti Bisa Menutup Sendiri Nah Ini Untuk Pengaturan Kanan Atau Kiri Ini Untuk Electric Mirror Dan Disini Ada Power Window Disini Ada Lock Saya Kira Sama Sih Untuk Yang Di GR Sport Gak Ada Tambahan Yang Khusus Lagi Disini Tipe G Sudah Ada Twitter Untuk Tambahan Sound Oke Kemudian Untuk Mesin Mesin Sih Sama Gak Ada Perbedaan Di Tipe G Maupun Di Tipe GR Sport Kalau Sama Sama Yang Tipe 1.0 Turbo Oke Sementara Pembahasan Perbedaan Toyota Rise Tipe GR Sport Dibandingkan Dengan Tipe G Cukup Sekian Kalau ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Comment Di Kolom Komentar Pasti Nanti Kiki Jawab Kalau Mau Lanjut Bisa Menghubungi WA Kiki Di Nomor Yang Ada Di Sebelah Kiri Sebelah Kiri Bawah Di Video Ini Cukup Sian Dari Kiki Terima Kasih Sudah Menonton Apabila Anda Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment And Subscribe Kalau Anda Tidak Suka Silahkan Sampaikan Di Kolom Komentar Terima Kasih Saya Kiki Seles Toyota Salam Auto Family